Intro Halo sahabat UMKM, saya Nila Merkuri saat ini berada di Surabaya Suite Hotel Dalam acara Sambang UMKM Di kegiatan rupah Sambang UMKM hari ini Saya, Juli Merkuri dan Nila Merkuri Nanti kita akan mengguni sebuah tempat yang pokoknya keren banget Sahabat UMKM, kita hari ini tuh gak hanya berdua Gak hanya saya, Juli Merkuri dan Nila Merkuri Tetapi ada satu lagi teman kita Yang akan kita panggil untuk mendekat Ini dia orangnya Langsung, langsung Mbak, senapa mbak? Sambang, sambangan Ini, Surabaya Suite Hotel Ini teman juga namanya Verdi Sambang Nah, catat namanya ya Orangnya lumayan langsing Keren, kakep Nah, ini loh, aku kan senang nih Sambang Sambang, karena jeneng tuh Verdi Sambang Oh, itu alasannya Verdi Sambang Itu tak kumpulnya tuh, dapak-dapak sih Apa jenengnya UMKM Sinar pada gindu Oke Ini edisi pertama ya Oke, harinya adalah edisi pertama ya Ini nyebutnya sahabat UMKM Sahabat UMKM Sahabat rumah UMKM Sahabat rumah UMKM Eh, hari ini kita berada di mana sih? Kita lagi ini loh Kita biasanya kalau jual beli handphone Oh, dekat DTC ya? DTC Di kota Surabaya Nah, ini adalah salah satu hotel terlama Jadi Surabaya Suite Hotel Oke Nah, informasi yang ada di sini itu Kita akan membahas mengenai Pahmasa Oh, apa itu Pahmasa? Itu Kita harus tahu apakah itu Pahmasa Karena memang tempat ini adalah tempat yang menarik Itu yang bisa dibilang kontribusinya ke UMKM sangat Berarti teman-teman UMKM banyak tergabung di sini ya? Betul Oke Saya penasaran di Pahmasa itu ada apa aja? Nah Nah, itu harus kita ulik Oke Masih kedalaman di gula-gula ramai Gitu ya Tapi tempat-tempat yang berhubungan dengan kontak Oke Siap, siap, siap Yuk, gimana? Kita siap-siap, masuk yuk Oke Yuk, logo Kita lagi ada di Surabaya Suite Hotel Operasi Pahmasanya ada di ujung sana loh Oh, gitu Tempatnya itu lumayan agak di ujung Iya Iya Tapi nanti kalau Anda penasaran seperti apa di dalamnya Wah, pokoknya keren Produk UMKM ada semuanya di situ Nah, ini rupanya lokasinya Ini dia Ini dia Pahmasa Galeri Kratik UMKM Yuk, kita kepoin Semangat mendunia Terima kasih telah menonton! 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 ketemu dengan owner PAMASA Mbak Neni Gunarso apa kabar Mbak Neni? Alhamdulillah sehat, Mbak-Mbak sehat semua, Mbak Yuli ya, PAMASA itu adalah sebuah galeri ya Mbak betul, galeri UMKM galeri kreatif UMKM, oke sebuah galeri UMKM, nah sekarang saya penasaran, kenapa galeri ini dinamakan PAMASA jadi PAMASA itu dari bahasa sansakerta artinya itu ratu nah, kebetulan yang menginisiasikan saya, perempuan dan beberapa teman-teman, kemudian saat pandemi ini kan waktu itu untuk membangkitkan kembali semangat lah teman-teman UMKM yang saat itu kebetulan didominasi teman-teman UMKM wanita berarti bisa dibilang PAMASA lahir saat kondisi ini, pandemi, betul yang kita masih PPKM malah saat itu berarti kurang lebih masih 2 tahunan ya Mbak enggak, kita 1 tahun ya Desember kemarin 1 tahun oke, keren sekali ini ya galeri ini isinya tuh macam-macam kalau boleh tahu teman-teman UMKM apa aja yang tergabung di PAMASA Mbak? di sini tuh ada teman-teman yang produsen jadi food, fashion and craft di sini jadi ada dari Surabaya dari Sidoarjo, Malang bahkan ada yang dari Tuban untuk ekoprint ya jadi tidak hanya Surabaya tidak hanya Jawa Timur lintas provinsi iya, lintas provinsi Mbak, kalau ingin memasukkan produknya di sini karena saya lihat produknya tuh macam-macam ya apakah ada persyaratan khusus? persyaratannya kalau untuk makanan sudah punya minimal PIRT kalau untuk fashion dan craft biasanya dikirimkan dulu sampelnya kita akan lakukan seleksi bersama karena kita lokasinya di hotel ya jadi kita akan lakukan seleksi dulu dengan pihak manajemen nanti dari situ kita akan menginformasikan ke teman-teman oh iya bisa dikirim barang pasangan gitu dalam artian ada standar sendiri ya ada, ada sejauh ini sudah ada berapa produk Mbak yang sudah masuk di sini? kalau UMKMnya 50 ya 50-an lebih 50 lebih sudah 50 lebih oh gitu dan untuk bisa mengakses PAMASA sosmednya? at galeripamasah instagramnya at galeripamasah kita juga ada di Shopee bisa dicari di situ belanja online juga bisa oke itu tadi beberapa penjelasan dari Mbak Neni kalau mau masuk di sini sahabat UMKM ternyata tuh diperbolehkan ya Anda bisa mengakses melalui sosial medianya sosial medianya at galeripamasah galeripamasah GMA aja nanti dihubungin sama adminnya sama Mbak Kristi nanti di at galeripamasah teman-teman bisa mengakses di at galeripamasah oke itu dia sejauh ini dari pihak yang datang ke hotel ini Mbak Neni animunnya tuh seperti apa? kalau tamu hotel biasanya kalau pas ada grup itu rata-rata yang masuk sini tuh biasanya fashion makanan buat dibawa sebagai oleh-oleh ya tapi pembeda kami tuh adalah mama saya tuh yang teman-teman yang ada di situ nggak hanya di sini penjualannya online juga terus kalau ada pameran kita pasti akan bawa produk ini secara bergantian oh gitu jadi kita juga keluar kita bawa keluar juga jadi produk yang ada di sini itu juga dipromosikan melalui pameran tidak hanya pameran bahkan iklan-iklan juga kita bergantian bergantian mereka oh produk ini yang diiklani jadi untuk meningkatkan salesnya seperti itu jadi nggak sekedar nggak sekedar pojok UKM menitipin barang udah kalau di kita nggak jadi mulai packagingnya juga kita perhatiin brandingnya juga kita perhatiin nanti kebutuhannya apa yang kira-kira bisa kita support itu bisa disampaikan Mbak Neni sempatan ini apa yang ingin disampaikan biar bisa diakses oleh masyarakat luas harapannya untuk Pak Masa harapan kami akan semakin banyak teman-teman UMKM yang bergabung di sini ya biar kita bisa sama-sama bertumbuh karena kita juga ada beberapa kelas belajar yang materinya juga bergantian gitu ya setiap bulannya ya supaya semakin meningkatkan satu omset kedua lebih branding merk kita masing-masing ya bersama-sama karena saat ini kan pilihannya kalau nggak sinergi ya kolaborasi ya harus duti itu ya oke Mbak harga yang dijual di sini kompetitif nggak dengan yang di luaran sana? sangat kompetitif karena harganya tidak jauh dari harga UKM karena kita tidak ada naikin yang terlalu tinggi nggak? jadi bukan berarti terus karena kita posisinya di hotel kan image-nya orang kalau galeri di hotel itu harganya tinggi banget nggak sama sekali nggak kalau di sini boleh dilihatkan sambil belanja deh itu rata-rata snacknya aja dari Rp12.000 ya? Rp11.000 aja ada? Rp13.000 sudah berarti seperti itu ya 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 untuk kolos hotel harga segitu ya cukup bersahabat bersahabat sekali iya iya oke oke Mbak Nani terima kasih atas waktunya sama-sama saya terima kasih sudah dikunjungi Monggol kalau mau Mersani iya mau jalan-jalan yang pasti kabar ini akan kami ketuk tularkan kepada teman-teman pelaku UMKM kalau mau nitip barangnya di sini nanti akan kita kasih tahu caranya seperti apa ya oke mas ini lho cocok apa ya ini lho tak gaya gaya wipu putok hahahaha eh itu lho enak makaroni telur asin wah aku senangkan sampaian seperti rawon nah kan ada asin tuh nah kayaknya kayaknya mas Prady ini memang sukanya asir-asir iya aku hati-hati lho di sini dulu ini juga bagus ini juga bagus ini juga bagus buat ke pesta hmm sampai apa apa-apa sambangnya ini Pak Masaiki mau apa-apa aku mau bisa dulu ya nanti dengan Pak Masaiki memang produk-produk kita tadi dulu ini ini layak jual iya menarik lho ini lho kemasan kita ini kan memang apa ya memang di lebih ditata lebih apa ya lebih kalau dipublish itu ayu ya iyalah karena kalau untuk mau masuk sini itu kan melalui seleksi yang ketat betul malamnya nangkoneku mengona opik jahe opik memang jahe opik maka juga nangkonek coba jaman dila itu apa itu oh iya jahe batik ada juga jahe batik iya ada abon jamur iya abon jamur barang kemudian ada kripo tatu ha kripo gak ngerti kan gak ngerti gak ngerti kan ayo cipi dong sip aku balik ini ya aduh aku ngajep cip cip nah saya kenceng-kenceng sahabat UMKM Merguri nah ini mengenai di toko pamasa saya di sambang ini ya nah aku mengenai informasi lebih lanjut aku tidak ditutupi di deskripsi di deskripsi youtube ya oke iya oke aku ngera ya aku ada ketemu di acara selanjutnya di sambang UMKM Radio Merguri Indonesia tanah air peta pusaka abadi manjanya